Saya tentu kedatangan kemarin ini untuk melihat tanggung dan saya akan mencoba dialog nanti dengan Kepala Desa dan kebetulan ada waktu untuk buat DPR ini mempunyai kapal pasien. Usai merampungkan seluruh rangkaian agenda sidang paripurna di DPR serta menghadiri perayaan milat Partai Nasdem ke-10 yang digelar kamis kemarin Wakil Ketua DPR Ramad Gobel pada Jumat siang 12 November 2021 langsung bertolak ke Gorontalo. Kunjungan ke Gorontalo guna mengunjungi masyarakat di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo yang tertimpa pencana banjir bandang beberapa hari yang lalu. Kunjungan Ramad Gobel yang juga ketua teritorial pemenangan pemilu Partai Nasdem untuk Pulau Sulawesi itu guna melihat situasi secara langsung serta memastikan warga mendapatkan penanganan yang baik pasca di landa bencana. Sebelum saya datang saya merasa resah Merasa resah karena melihat berita bagaimana banjir kembali yang dihadapi oleh bapak ibu semuanya Ingin cepat saya datang ke Gorontalo cuma karena ada satu hal baru hari inilah saya dapat ke sini dan Alhamdulillah sudah dijadwalkan oleh kakak Roman dan kakak Rustam setiba di airport segera datang kemari untuk bertemu dengan ibu-ibu dan bapak semuanya. Secara khusus Ramad Gobel akan mengundang seluruh stakeholder untuk menyerap berbagai masukan guna merumuskan upaya strategis yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah bencana banjir bandang tidak berulang lagi. Di desa datang Pak Rahmat dampak banjir yang diakibatkan tahun ini untuk kakaknya adalah 1.441 itu kakaknya dari juanya 4.449 rumah yang terlalu perusahaan itu adalah 728 makanya lewat kesempatan ini kami tidak mau minta kami hanya melaporkan saja bahwa yang dilatakan oleh masyarakat datang setelah pasca banjirnya adalah lumpur. Pada kesempatan itu Ramad Gobel juga menyaksikan penyaluran bantuan dari pengurus Partai Nasdem se-provinsi Gorontalo. Bantuan dari Partai Nasdem itu diharapkan bisa meringankan beban warga. Bantuan berupa beras, kasur dan selimut serta tas beserta perlengkapan sekolah itu hanyalah bantuan sementara. Selaku komando pemenangan Partai Nasdem Gobel meminta seluruh kader dan anggota partai untuk bahu-membahu dengan warga membersihkan kembali desa. Apa yang harus dilakukan oleh saya dan kawan-kawan untuk rakyat Gorontalo ini segini? Ya, apa yang sudah disiapkan semuanya hanyalah sementara. Yang penting pasca ini nanti bagaimana kita bisa bangun kembali desa bisa kita. Kita bisa diskusi dengan ayah hadang supaya pemulihan ini bisa kita lakukan dan bagaimana supaya tahun depan jangan nanti terjadi musibah banjir yang bisa. yang akhirnya membuat resah rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.